Oh iya, mungkin kalau Pak Mahfud MD-nya disuruh terlengkurap, terus ditendang kepalanya, terus diinjek pakai sepatu, dan dipukul dengan laras senjata laras panjang, kemudian ditembak di dadanya beberapa tembakan. Bagaimana urusannya? Harus diteruskan menurut saya. Dua hal atau satu hal pokok yaitu soal terbunuhnya atau tewasnya enam laskar FPI yang itu diurai dalam dua hal. Pertama harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil. Dan yang kedua, ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mu'min tanpa hak, maka ancamannya negara jahatnya, menak neraka jahatnya. Maka ancamannya negara jahatnya, menak neraka jahatnya. Yaitu bahwa temuan Komnas HAM, temuan Komnas HAM, yang terjadi di Cikampek, tol Cikampek kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Pak Marwan Batubara tadi mengatakan mereka yakin enam orang ini adalah warga negara Indonesia, oke kita juga yakin. Mereka adalah orang-orang yang beriman, kita juga yakin. Dan mereka juga yakin, Pak Marwan Batubara saya, telah terjadi pelanggaran HAM berat. Saya katakan, pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana sampaikan sekarang. Atau kalau enggak, nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Tapi Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang, enggak ada. Apa? Pelanggaran HAM berat itu tiga syaratnya. Satu dilakukan secara terstruktur. Itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjinjang. Struktur itu berjinjang. Harus targetnya bunuh enam orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi ini, larinya ke sini. Itu terstruktur. Sistematis. Terstruktur sistematis. Juga jelas tahap-tahapnya. Perintah pengerjaan itu. Itu pelanggaran HAM berat. Masif. Menimbulkan korban yang meluas. Kalau ada bukti itu. Ada bukti itu. Mari, bawa. Kita adili secara terbuka. Kita adili para pelakunya berdasar undang-undang nomor 26 tahun 2000. Nah, saya sampaikan begitu. Tadi silahkan kami menunggu. Terbuka. Yang saya katakan, TP3 bukannya juga sudah diterima oleh Komnas HAM diminta mana buktinya? Secuil saja. Bahwa ada terstruktur sistematis dan masifnya. Tidak ada tuh. Ada di berita acaranya bahwa TP3 sudah diterima. Tapi tidak ada. Hanya mengatakan yakin. Nah, kalau yakin tidak boleh. Karena kita punya keyakinan juga banyak pelakunya ini, pelakunya itu, otaknya itu, dan sebagainya. Yang membiayai itu, itu juga yakin kita. Tapi kan tidak ada buktinya. Oke. Nah, akhirnya ingin saya katakan, bahwa sejak peristiwa ini meletus, masyarakat sudah mulai muncul agar dibentuk TGPF. Tim Gabungan Pencari Fakta. Ada yang minta pemerintah membentuk, ada yang tidak percaya pemerintah. Jangan pemerintah, nanti itu bohong, itu hasilnya. Maka waktu itu Presiden mengumumkan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, silakan Komnas HAM bekerja sebebas-bebasnya. Panggil siapa saja. Yang merasa punya pendapat dan punya bukti. Yang merasa punya keyakinan. Panggil, nanti sampaikan ke Presiden. Apa rekomendasinya? Presiden, pemerintah sama sekali tidak ikut campur. Tidak pernah minta agar Komnas HAM menyimpulkan ini, menyimpulkan itu. Tidak. Kita hanya menyatakan, kalau pemerintah yang membentuk lagi-lagi dituding, dikooptasi, timnya orangnya pemerintah, timnya diatur oleh orang istana, timnya orang dekatnya si A, si B. Nah, oleh sebab itu kita serahkan Komnas HAM. Komnas HAM silakan nyelidiki, mau membentuk TGPF juga atas nama di bawah bendera Komnas HAM, silakan, mana rekomendasinya kita lakukan. Nah, itu yang kami jawab tadi. Oh iya, mungkin kalau Pak Mahkud MD-nya disuruh tengkurap, terus ditendang kepalanya, terus diinjek, pakai sepatu, dan dipukul dengan laras senjata, laras panjang, kemudian ditembak di dadanya beberapa tembakan, mungkin dia baru bisa mengatakan pelanggaran HAM berat. Kalau itu terjadi pada dia, ditendang kepala dia, diinjek, ya, terus kemaluannya sampai diinjek juga, dipukul dengan laras senjata, mungkin baru Mahkud mengatakan ini pelanggaran HAM berat. Itu dilakukan kepada dirinya, kalau kepada orang lain tidak. Walaupun sampai mati di siksa juga tidak pelanggaran HAM berat, karena orang lain. Jadi harus Mahkud MD-nya merasakan dulu. Oh iya, mungkin kalau Pak Mahkud MD-nya disuruh tengkurap, terus ditendang kepalanya, terus diinjek, pakai sepatu, dan dipukul dengan laras senjata, laras panjang, kemudian ditembak di dadanya beberapa tembakan, mungkin dia baru bisa mengatakan pelanggaran HAM berat. Kalau itu terjadi pada dia, ditendang kepala dia, diinjek, ya, terus kemaluannya sampai diinjek juga, dipukul dengan laras senjata, mungkin baru Mahkud mengatakan ini pelanggaran HAM berat. Karena itu dilakukan kepada dirinya, kalau kepada orang lain tidak. Walaupun sampai mati di siksa juga tidak pelanggaran HAM berat, karena orang lain. Jadi harus Mahkud MD-nya merasakan dulu. Jangan, coba-coba. Saya bilang, ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu. Nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong, itu pinter-pinter dia kali. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emang, saya kasih kena bagiannya dari kemarin sampai tadi subuh di AWA. Iya, Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Kalau coba begitu, saya bilang, Bip, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri.